Intro Unit Ranmore Satreskrim Polresta Bandung, Jawa Barat berhasil menangkap seorang pelaku spesialis pembobolan minimarket. Awalnya nih petugas sedang asyik mengejar seorang pelaku pencurian. Namun gerak-gerik dari si pembobolan minimarket ini mencurigakan. Jadi ya dilibas. Nah kita lihat nih bersama-sama aksi dari Kanit Ranmore. Idda Garuda bersama timnya. Kanit Ranmore Satreskrim Polresta Bandung, Jawa Barat mengelar briefing untuk pembagian tugas dalam proses penangkapan terhadap pelaku pencurian motor dengan membawa senjata api. Link siaksen, kaitan dengan kasus Turanmore yang bersempi, yang marah akhir-akhir ini, dan tutup viral. Ada empat rekaman CCTV di empat lokasi yang berbeda. Bojongselang atau Taylor Polot, itu kita coba patroli ke sana. Mudah-mudahan malam ini mereka lagi bernasih siap. Kita wujur. Kemudian kita dapat tangkap, ini cukup masyarakat. Karena ini juga menjadi ades-ades. Baik, rekan-rekan, ini ada empat orang. Ada yang menggunakan CCTV, hampir rata-rata semuanya memakai jejek dan kalau berbeda-beda warna. Mungkin nanti sambil diperjarakan, sambil diri, sambil diingat-ingat ciri-cirinya. Ada pertanyaan? Suara, silakan. Suara, silakan. Suara, silakan. Terima kasih, kita akan baik, kita akan. Suara, silakan. Suara, silakan. Suara, silakan. Dipimpin Kanit Runmore, Ibda Garuda. Tim mengikuti arahan dan bersiap melakukan pelajaran. Tim bergerak ke wilayah Ranca Ekek dan Bale Enda. Teritorial pelaku dan komplotannya sering melakukan aksi kejahatan. Kita patroli ke daerah-daerah kerawan. Balai Enda. Tidak terlaluan. Tidak terlaluan. Tidak terlaluan. Ya kita muter-muter aja lah. Ini terkait adanya kerawanan apa-apa nih? Ini ada angkat-angkat ini lagi marah. Ini lapor. Ada yang berhasil terekam CCTV. Ini ada empat orang. Satu orang terlihat menentek senjata dan melukuskan senjata. Sangat meresahkan. Jadi ada CCTV nah harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita patroli. Mudah-mudahan kita berhasil. Itu besarnya ya. Iya, Pak. Caranya ini, ini acara ini. Beran, itu dulu. Padahal yang siang. Dikalkan. Oh, ini. Ya, dikit sebenarnya. Iya, sih. Saat sedang melakukan pencarian pelaku, salah satu anggota mencurigai dua orang pengendara motor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di mana? Di mana? Ini! Sini hilang dia! Jangan! Kanan! Sini hilang. Kepala! Sini hilang. Sini hilang! Sini hilang! Sini hilang! Sehingga, mereka akan menyebaskan! Di mana dia, Pak? Di sini. Polisi berasur menangkap salah satu orang yang berbawa. Polisi berasur menangkap. Dibuang sama saya, Pak. Tadi, Pak. Bang, di mana? Tidak tahu di jalan tadi, Pak. Udah, cari, cari, cari. Siapa temanmu itu? Siapa temanmu? Ini yang lancang bawah, Pak. Tidak tahu, Pak. Hah? Tidak tahu, Pak. Dari pengakuan, pelaku merupakan kawanan tokobobol di Marga. Belakang, belakang, belakang. Tidak tahu, Pak. Hei, kamu berapa kali? Sekali, Pak. Sekali, Pak. Kebuka, berapa kali? Sekali, Pak. Di mana? Di mana? Di balai ini, Pak. Kamu yang benar? Berapa kali? Bapak, Pak. Batur abang yang mana? Eh, berapa kali? Teman kamu? Tidak tahu, Pak. Kamu siapa, namanya? Tidak tahu, Pak. Hah? Kamu siapa-siapa, kamu? Hah? Tidak tahu, Pak. Sudah berapa kali kamu bawa lapet, Pak? Empat kali, Pak. Lebih, kamu. Bisa lebih, ya? Tidak benar, kamu. Sepuluh kali, Pak. Sepuluh kali? Iya, Pak. Di mana saja? Hah? Malah enggak, Pak. Terus? Terus, di mana? Di mana lagi? Sekitaran keubatan Bandung, Pak. Ya, di mana lagi? Banyak tempatnya. Di mana? Semarai, Pak. Hah? Sepuluh, Pak. Terus, di mana lagi? Terus, di mana lagi? Terus. Hah? Soraya, Pak. Soraya? Iya, Pak. Semua? Bawang itu? Semua, Pak. Rokokok? Iya, Pak. Apa? Ada berapa kali, Alpak? Ada delapan kali, Pak. Delapan kali? Apa saja yang diambil kamu? Rokokok, Pak. Rokokok? Sama apa? Sama apa? Sama apa? Sama apa? Sama yang lain, Pak. Banyak, Pak. Yang lain? Iya. Kamu jangan bawa, ya? Iya, Pak. Dia ngambil uang juga. Uang, Pak. Ngambil uang. Uang, uang. Nggak, Pak. Berangkas, berangkas, Pak. Berangkas, Pak. Nggak, Pak. Polisi pun membawa satu orang pelaku beserta barang bukti ke Pores, Tad Bandung. Nggak, Pak. Polisi kemudian mengumpulkan data laporan terkait kasus pembobolan minimarket di wilayah Romaten, Bandung, Jawa Barat. Dari salah satu laporan yang diterima oleh polisi, benar saja pulau pelaku pernah melakukan aksinya di salah satu minimarket dan terekam oleh kamera penawas. Tersangka berinisial IS ini diketahui telah melakukan aksi pembobolan minimarket sebanyak belasan kali dan telah masuk dalam daftar pencarian orang Pores, Tad Bandung. Satu orang berhasil diamankan, dan satu orang berhasil kabur. Pada saat penangkapan juga motornya sempat masuk ke pesawat. Setelah dilakukan penangkapan terhadap orang Pores tersebut, ternyata mereka adalah pelaku spesialis pembobolan minimarket. Ada beberapa, yang pertama dia menjebol lewat atap. Yang menariknya di TKP ini, si pelaku menjebol tembok di minimarket ini yang diketahui oleh petugas pada pagi hari. Baik, para pelaku ini dikenai pasal berapa dan ancaman hukumannya berapa? Baik, para pelaku kita kenakan pasal 363 KWHP terkait dengan pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjaraan. Polisi mengembangkan penangkapan tersangka IS dan pengejar kawanan pelaku spesialis pembobolan minimarket lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku menjerat pasal 363 KWHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjaraan. Terima kasih telah menonton!